Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia khususnya dalam menangani, khususnya mungkin dengan kita yang ada di dunia pendidikan ya? Pertama ya kan, bisa dibilang gengsi antar orang tua. Oh anak ini, bagus. Eh, tapi untuk, Dui kan mahasiswi tingkat akhir berarti ya, jatohnya ya? Nah itu nanti pas sidang skripsinya akan online juga, metodenya? Kalau sampai saat ini, kemungkinan terbesarannya itu akan online sih. Karena kan kampus totally close ya, jadi benar-benar. Karena kalau sekali dibuka, waduh ribuan nanti yang datang gitu. Jadi kayaknya masih online sih. Dan sama sekali nggak masuk berarti? Berarti Dui sampai hari ini belum sama sekali masuk ke kampus? Atau ada jadwal tertentu? Oh enggak, jadi untuk aku pribadi aku masih ingat terakhir aku kuliah itu di semester 6. Cuma dapet dua pertemuan waktu itu. Waktu kayaknya, oh corona masih di luar negeri gitu kan. Belum infeksi untuk pertama kalinya itu. Jadi kita cuma dapet harang belum ada apa-apa lagi sih. Paling kalau ke kampus bukan untuk belajar. Paling cuma kayak, oh ngambil berkas atau ngambil buku, kayak gitu. Administrasi lah ya jatohnya kalau ke kampus tuh ya. Oh gitu. Seru juga ya. Kadang suka mikir, apa ya, anak-anak sekolah yang sekarang kan karena mungkin Dilan juga guru. Jadi kayak suka ngebayangin, gila dulu gue juga sekolah struggling banget nih gitu kan. Yang mungkin, mungkin kondisinya aja yang berbeda gitu. Dan sekarang mereka harus ditambahin. Mungkin di awal udah struggling banget. Ditambah kondisi yang seluruh dunia lagi bingung juga mau kayak gimana itu. Hah, ya apa gitu ya. Jadi kayak berandai-andai, aduh gak bisa deh. Kayaknya gue, jaman gue sekolah kayak gak bisa nih kayaknya nih gak bisa nih gitu. Kayaknya ya, tapi ah itu dia lah. Emang gak bisa. Tapi memang momennya pas sebenernya kata Dwi tadi di awal. Kayak momennya pas aja ada pandemi, teknologi sudah sangat berkembang. Jadi kayak terbantu lah istilahnya gitu kan. Luar biasa banget sih. Terus, sekarang-sekarang ini lebih sibuk apa-apa lagi? Ya, mungkin dengan adanya pandemi. Kalau sekarang, mencoba mengerjakan risiko yang harus selesai bulan jurni ini. Kalau tidak mau. Gak mau mengulang. Jadi, kenapa? Jadi, suka dibecandain gitu kan. Sama kebetulan istilahnya kalau di kampus wali kelas aku tuh kaprodi aku gitu. Jadi, bilang gini. Mau lulus sukarela atau mau lulus di jorokin gitu. Di jorokin dalam artian udah lama-lama gak lulus gitu kan. Mau gak mau akhirnya dikeluarin. Yaudah, lulus lah. Lulus kakinin, ya Allah. Berarti lagi sibuk-sibuknya skripsi. Itu ada, ini gak sih? Gak tau ya. Mungkin kan setiap jurusan beda-beda mungkin ya. Tapi ada waktu tersendiri gak sih? Dalam ngejalanin skripsi. Harus kapan selesainya. Terus sidangnya kayak gimana dan sebagainya. Kalau dari aku pribadi ya. Sebenernya, mungkin kalau mau idealnya. Skripsi itu harus dibuka setiap hari. Maksudnya, walaupun kita cuma ngetik satu kalimat atau apa. Karena apa? Karena dengan kita buka setiap hari itu akan ngebangun keterkaitan kita antara setiap jauh lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan di tip-tip terlalu lama, itu akan kayak bonnya tuh udah gak berasa gitu. Dan itu juga. Tapi aku tidak memusir juga. Aku pun gak bisa setiap hari gitu kan. Karena juga ada tanggung jawab di kerjaan, tanggung jawab di rumah juga gitu kan. Ditambah masih ada dua matkul lagi nih, maksudnya selain skripsi gitu. Jadi kan kebagi juga fokusnya. Tapi kalau misalkan dari dosennya sendiri gitu. Jadi kan emang beda-beda ya. Kita ya gimana janjiannya aja gitu. Apa emang, oh ada yang bimbingannya pakai kayak Google Sheet, terus nanti nelpon gitu kan. Terus ada yang pakai Zoom, ada yang oh kirim ke email dosennya, nanti dosennya kasih komen gitu kan. Ini revisi, revisi, revisi gitu. Itu revisinya sesulit apa di? Kemungkin kalau ketemu langsung kan kita dicoret-coret lebih paham ya. Maksudnya, oh ini salah, ini salah, ini salah. Nah kalau online tuh direvisinya gimana, Dwi? Waktu itu ya, kita pertama pasti kan harus baca not-nya dulu kan. Disuruh ngapain gitu. Kalau yang jadi kayak gini, ini diapain gitu kan. Tapi kalau yang misalkan agak-agak ambil, maksudnya, nah ini gimana maksudnya? Jadi kayak nerka-nerka gitu kan. Jadi mau gak mau harus kontak benar-benar dosenya lagi. Kayak, Pak, ini kayak gini. Aku fotoin gitu kan. Bukan, kayak gini, kayak gini. Oh iya, baru gitu. Jadi itu sih ya kesulitannya revisi kalau misalkan pakai teks ya. Karena kan kadang-kadang untuk, karena kan skripsi itu dia dibagi dua ya. Ada materi, ada teknis. Nah kalau teknis kan gampang. Istilahnya kalau teknis lebih kayak, oh marginnya, oh pasinya gitu kan. Oh ini ada yang sipo, ada yang kayak harusnya pakai kapital apa. Enggak. Tapi kalau misalkan materi, dia kan lebih ke konsep gitu kan. Lebih kayak, ini kamu nulis itu, apa sih hubungannya dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Itu kan gak bisa kayak instruction kayak, oh ganti di bol. Kan gak sesimpel itu kan. Dia harus, gimana sih? Brainstormingnya kan harus lebih ini gitu. Maling kendala-kendala teknis kecil aja kali ya. Butuh penjelasan lebih lah ya. Kalau mau dicoret kan, kita lebih paham yang mana yang salah dan benar ya. Nah, mungkin agak geser sedikit tadi pola hidup mahasiswi ya. Khususnya Dwi gitu yang ngejalanin. Nah, ada gak sih hal yang di pandemi ini, yang Dwi inginkan pertama ya. Kita tuh maunya kayak gimana dan apa. Mungkin juga ada, bukan kritik ya. Lebih kemasukan atau saran sih. Bagi semua orang ya, termasuk kita juga pribadi gitu. Kita harus apa dan bagaimana. Atau terakhir, ada gak sih bayangan ke depannya. Ya, ke depannya menurut Dwi di era pandemi ini tuh akan seperti apa dan bagaimana. Bagaimana tuh? Kalau dari pola kita harus bagaimana, Pertama, ya harus sabar gitu kan. Yang kedua, kita harus mau mikirin orang lain gitu. Jadi kita gak seenaknya gitu saat, Oh iya pandemi gitu. Ya gue gak kenapa-kenapa kok. Ya iya gitu kan. Kalau kita sendiri, kita tahu kondisi badan kita gitu. Tapi kalau kita harus sabar ya, namanya ujian ya. Pastikan dari Allah juga namanya ujian buat menguji kita. Terus yang kedua ya, tadi bilang harus mau memahami orang dan diri sendiri jauh lebih baik gitu. Kalau dengan, ini pasti ya dengan kayak jaga jarak 3M ya. Terus kalau mengurangi kegiatan kegiatan yang tidaknya tidak penting gitu. Kalau misalkan, Dan kedepannya, aku sih masih berharap walaupun kayak kelibat-kelibat sering kayak lihat berita, Oh iya ada virus baru waktu itu yang waktu muncul di Inggris loh, terus nanti ada lagi, ada lagi gitu kan. Berharapnya sih pengen cepat-cepat selesai gitu. Karena ini udah pandeminya setahunan. Jadi banyak yang kalau, terutama sih lebih concern ke yang masalah pembelajaran ini sih gitu. Jadi kayak, Jadi pembelajaran ini, Maksudnya yang aku alami bukan, Bukan jadinya bukan belajar real belajar gitu. Jadi cuma, Oh yaudah, dengerin gitu kan. Nanti, oh kerjaan tugas gitu. Jadi, Bukan dibilang formalitas juga ya. Maksudnya kayak, Esensi belajarnya tuh kurang gitu. Kurang seperti sebelum pandemi ini gitu. Tapi kebayang gak? Ah bukan kebayang, sorry. Tapi kira-kira kita akan selesai dengan pandemi ini dan bisa beraktifitas seperti biasanya? Atau pada akhirnya ini bener-bener dengan istilah new normal yang kita belajar dan kerja seperti ini? Menurut Dwi. Kira-kira kita punya chance gak sih untuk menyelesaikan pandemi ini dalam mungkin gak waktu dekat? Atau mungkin akhirnya kita jadi terbiasa sama new normal? Udahlah online aja gitu. Itu lebih enak ya kan? Mungkin karena online bisa lebih santai, lebih rileks. Gak harus bangun lebih pagi, berangkat, manasin motor dan sebagainya. Kita cuma cukup standby di ini. Menurut Dwi sendiri, Kita masih punya chance untuk kembali ke hidup yang seperti biasanya? Atau pada akhirnya kita akan bener-bener gak jalanin seperti yang kita sekarang jalanin? Kalau menurut aku pribadi, masih ada chance ya buat kita back to normal gitu kan? Kita berhasil setelah semula gitu kan? Sekolah, ke kampus, kita berkerja dan segala yang tau kapan. Tapi untuk percepatannya kayaknya kita bisa usahain dengan kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama dengan diri kita sendiri juga seperti yang tadi aku bilang gitu kan? Menantik protokol biar gak apa ya, biar sepertuntah gitu. Walaupun gak tau endingnya kapan, tapi kan selama kayak kita berisaha buat kayak accelerate pemulihan itu kan, pasti kita gak tau kapan. Karena kan untuk membaca atau mendeklarasikan, oh corona gak ada, itu kan kayak perlu tolak ukur yang banyak ya. Maksudnya bukan cuma kayak, oh yang terinfeksi turun gitu. Dan segala macam. Karena kan itu namanya virus kan dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalkan harus online gitu, menurut aku masih banyak challenge-nya si Dilan. Karena pertama, dari situasi Indonesia juga sekarang gitu kan, gak semuanya terjangkau internet gitu. Dan belum semuanya siap akan dunia digital atau dunia online, lebih ke SDM-nya gitu kan, dalam operate medianya gitu. lebih ke juga ke fasilitasnya juga gitu. Teknologinya juga gitu. Jadi kalau misalkan untuk kayak new normal akan begini terus, menurut aku masih banyak tantangan. Bisa sih bisa ya maksudnya kalau disisahain gitu. Tapi kalau misalkan kita design, oh yaudah, kita semuanya akan online. Itu menurut aku masih susah gitu. Jadi jangankan untuk hal kompleks belajar gitu kan, perpindahan dari uang cash ke digital lagi deh. Itu kan perlu penyesuaian banget kan. Karena apalagi kayak gak semuanya, belum semua rakyat Indonesia tuh kayak melek teknologi dan punya alatnya untuknya gitu. Jadi masih banyak TR-TR yang harus diselesaikan untuk kita best online semuanya gitu. Karena kita masih berkembang ya. Maksudnya di atasnya tuh Indonesia belum jadi maju gitu ya. Semuanya udah kayak terkonektif gitu kan. Mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira nih, apa ya, lebih agak sedikit gak aman kayaknya ini pertanyaannya. Tapi pengen tau aja sih POV-nya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia khususnya dalam menangani, khususnya mungkin dengan kita yang ada di dunia pendidikan ya, mahasiswi dan dilan guru, apa sih yang harus dibenahi lebih tepatnya dan apa yang harus diilangin dari sistem yang lagi diterapin nih. Kan soalnya kan, apa ya, selalu ada wacana kayak masuk sekolah tapi dengan banyak hal bertele-tele lah, ABC segala macem, tapi pada akhirnya gak jadi. Terus sekalipun udah masuk sekolah, di sekolah pun ada beberapa berita gitu yang tidak menanti protokol akhirnya jadi COVID. Nah, kira-kira menurut Dwi, apa sih yang harus digalakkan sama pemerintah ya selain mungkin edukasi COVID dan apa juga yang harus pada akhirnya diperbaiki sama pemerintah kita dalam menangani COVID ini di dunia pendidikan khususnya? Kalau maksudnya, kalau misalkan di dunia pendidikan, ya standarnya pasti kayak 3M, protokol, dan segala macem ya gitu. Tapi kalau misalkan gimana kita memulihkan dengan cara mungkin meningkatin kapasitas itu sih yang penting. Karena kita gak mungkin dong nyerah dalam keadaan COVID seperti ini gitu. Maksudnya, the show must go on gitu. Pendidikan harus tetap berjalan gitu. Gak bisa kita stop. Yaudah kamu gak usah sekolah dulu, nanti sampai COVID selesai. Kan enggak gitu dong. Itu harus tetap berjalan dengan situasi seperti ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku kayak pernah belajar kayak tentang kurikulum dan segala macem, kalau menurut aku ya, mungkin dari kurikulum Indonesia itu bisa lebih disederhanakan, tidak terlalu kompleks gitu. Terus juga masalah kayak RPP-nya dan segala macem gitu. Pas aku belajar, oh my God, maksudnya guru mau ngajar aja harus kayak bikin ke begininya, berlembar-lembar gitu kan. Jadi kayak dibikin lebih simpel aja gitu. Terus masih perlu, apa namanya, banyak pelatihan ya, pelatihan buat guru-guru gitu kan. Terutama masalah kayak penggunaan teknologi, cara mengajar. Waktu kemarin aku International Conference, ada suatu hal yang kayak menarik banget gitu kan. Kalau misalkan kita punya, gimana sih cara ngajar di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Lalu dokter Willy itu bilang, beliau bilang, jangan gunakan semua jam ngajar kamu untuk ngajar. Tapi I think micro maksudnya dibagi jadi beberapa sesi gitu. Jadi misalkan, oh jadi lima sesi, jadi enggak, kamu jangan gunain, misalkan kamu punya spare waktu 45 menit buat ngajar. Jangan gunain semuanya itu buat ngajar gitu. Tapi dia bilang, beliau bilang itu, ngajar itu harus implied. Jadi seakan-akan jangan bikin kalau dia tuh lagi belajar gitu. Jadi lebih smooth gitu loh. Ya kan, ngajarnya lebih smooth gitu. Jadi jadi yang terbangun itu bukan cuma kayak oh belajar harus kayak gini-gini. Jadi kalau misalkan kita kayak belajarnya tuh separah banget, itu yang bikin bosen sih. Menurut aku, oh aktivitas kayak gini-gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi lebih kayak, kalau dalam bahasa inggris, ya jangan ngajarin cara bahasanya gitu. Tapi pasti tahu itu bahasanya gitu. Jadi lebih kayak, makanya yang kadang-kadang kalau kita itu lebih kayak takut ngomong karena kita nggak terbiasa gunain itu dalam komunisasi gitu. Jadinya agak-agak susah buat apa namanya, implementasiin ilmunya itu sih yang jadi permasalahan. Kita masih kurang implementasi, jadi masih kebatas teori atau pengetahuan gitu. Nah, jadi yang tadi bisa aku simpulkan itu untuk dari pemerintahnya sendiri mungkin bisa selain masalah kayak dari kesehatannya 3M dan segala macamnya, pertama lebih simpel aja masalah kurikulum gitu. Terus kayaknya ada baiknya juga bagusnya doksi yang kayak berdasarkan ini deh, apa namanya, kesukaan gitu kan. Lebih kayak kan kalau misalnya kita belajar apa kayak kurikulum atau sekolah-sekolah di luar kan ada juga yang oh kamu tuh SMA harus belajar ini-ini gitu. Malah kayak oh iya mau belajar apa gitu, diajarin gitu kan. Jadi sesuai minatnya. Menurut aku karena banyak, masih banyak gap banget ya. Maksudnya waktu aku kemarin ikut apa namanya Beasiswa Akademi Ruang Guru itu pada cerita nih yang lagi kuliah atau yang baru fresh graduate gitu kan. Masih ada gap antara kebutuhan dari industri sama skill yang kita punya. Nah, itu bisa jadi salah satu faktornya loh. Ya kan? Saat kita belajar hal yang kayak nggak kita senangin atau yang jadinya kita tuh kalau kata almarhum di Ghabibie kita tuh harus jadi expert. Jadi, nggak cuma nih kita cuma jadi expert. salah satunya kayak gitu gitu. ngajarin apa yang disenangin, apa minatnya. Menurut aku itu akan lebih efektif ya kan? Daripada aku pribadi aku tuh nggak jago di matematika. Jadi, kalau ada maskerja, bisa, aduh, beneran kayak gitu. Tapi kalau misalkan lebih ke linguistik, maksudnya lebih ke bahasa dan segala masing. Ah, yudah. Mau kayak SMP mau drama, pakai cat-catan, jadi kita jadi butuh izin. Itu alasan yang ambil bahasa ya? Itu alasan yang... Padahal SMP aku aku tansi. Tapi bener sih, setuju. Bahkan Dilan juga yang sebagai mengajar walaupun di tingkat C. Emang lo kurang apa ya? Dilan juga kadang suka kesel gitu sama diri Dilan. Bahkan, karena mungkin memang sekolah standarnya harus ngikutin kurikulum yang ada di Indonesia ya. Jadi, begitu-begitu aja gitu. Ngajar ya, ngajar aja tanpa ada sesuatu yang memang ngembangin bakat si anak. Nah, yang paling Dilan sebel ya sampai detik ini, mohon maaf nih, saya juga guru gitu kan. Masih banyak loh guru-guru yang takut sama orang tua murid hanya karena nilainya kecil. Menurut Dilan kan kayak ya emang anak kemampuannya di situ gitu. Kalau kita kasih tinggi, kasian deh nanti ke depannya akan kayak gimana. Dan selalu seperti itu. Makanya Dilan juga salah satu guru yang langganan karena Dilan guru bidang studi itu suka ditegor sama wali kelas gitu. Dilan, ini kok nilainya segini gitu kan apa segala macem. Emang kenapa miss gitu ya atau apa gitu Pak Bu iya nanti orang tua muridnya begini-begini-begini nanti protes apa segala macem. Ya kenapa? Karena memang anaknya segitu doang mampunya nggak bisa lebih. Kalau kita lebihin kasihan gitu. Sekalipun yang apa ya dan orang tuanya pun masih banyak ya di Indonesia khususnya di Circle Dilan tuh nilai 8 aja Dwi 8 deh 80 dari 10 sampai 180 itu masih diprotes Dwi. masih banyak yang protes kenapa anak saya nilainya 80 dulu jaman Dilan aja 80 tuh kayak susah banget buat dirai gitu sekarang 80 masih suka diprotes iya Allah ma'on ma'ap ayah bunda itu masih suka apa ya bahkan orang tu nggak hanya guru ya nggak hanya guru yang memang tadi Dwi juga bilang kebanyakan ngajar-ngajar aja di 45 menit ya literally ngajar doang gitu nggak ada sesuatu yang kayak mungkin ngobrol sama anak interaksi atau ada kedekatan itu juga masih sering ditemui kedua orang tua murid juga yang masih kritis banget soal nilai yang pengen anaknya perfect di semua mata pelajaran bahkan yang menurut Dilan pribadi itu nggak perlu banget nggak penting itu lu nggak akan lu pake mungkin di kuliah juga nggak akan lu pake atau bahkan di kerja nggak pake itu masih pengen di orang tua murid ini tuh pengennya perfect dan terakhir yang paling sering ditemuin juga sama wali kelas sering banget takut sama OTM padahal dia bisa menjelaskan secara logika dan nalar bahwa anaknya tuh begini-begini-begini memang belum sanggup solusinya apa ya mungkin ada jam pelajaran tambahan atau hal yang mungkin dia minati dia agar lebih suka mempelajar kan bisa kan maksudnya dia suka bola yaudah diajakin bola biar mungkin ada motivasi dari main bola untuk ayo nanti kita main bola tapi kamu kerjakan ini dulu kan bisa aja gitu salah satu metode yang paling sangat mudah gitu tapi entah kenapa ya Dilan masih masih suka kayak aduh pendidikan Indonesia tuh masih nyebelin menurut Dilan pribadi yang salah satunya juga sama RPP aduh tiap semester harus bikin RPP segitu banyak ya mungkin juga nih bocora dikit kadang suka masih dikopas juga sama semesternya lalu gitu cuman diganti tahunnya doa gitu jadi kayak gak ada evolve atau gak ada apa ya gak ada perkembangan lah gitu gak ada sesuatu yang baru juga pada akhirnya yang mau gak mau Dilan juga terjebak sama sistem jadinya mau gak mau begitu lagi begitu lagi walaupun Dilan juga suka ya sesekali kayak apalagi online gini yaudah belajarnya cuman dari 40 menit belajarnya bener 10 menit sisanya tuh kita main tebak-tebakan tapi yang tetap berhubungan dengan materi Dilan karena kebetulan dia ngajar komputer jadi kayak ayo main games tapi tebak-tebakan gitu entah dengan pake kahut pake metode apapun biar menyenangkan nah itu masih susah juga apalagi khususnya guru-guru guru-guru senior nih mohon maaf ya buat ibu-ibu bapak-bapak tolong lah saling kerjasama juga gitu ya kan kurang lebih kayak gini tapi iya aku paham paham banget yang kamu ceritain itu karena kan mungkin walaupun aku belum pernah duduk di instansi sekolahan gitu ya karena waktu aku ngajar di bimbel tapi cerita-cerita kayak gitu emang bener-bener terjadi gitu masalah kayak masuk kopas orang tua yang komplen terus kayak senioritas itu emang bener-bener ada gitu dan itu gak bisa dipungkiri nah perihal masalah nilai karena itu emang udah saya bukan budaya itu udah tersanam banget ya maksudnya kita mungkin kita jadi pelajaran ya maksudnya buat kita saat kita nanti jadi orang tua gitu kita gak bisa mengukur anak gitu dengan nilai oh kamu kamu segini tuh kamu bodoh kamu segini tuh kamu pintar gitu tapi di luar itu kita mencoba memahami orang tua juga maksudnya kan pertama ya kan bisa dibilang gengsi antar orang tua oh anak ini tergit yang iya yang kedua sebelum masalah pandemi ini kan sekarang apa-apa kita mau naik level atau mau naik tingkat tolak kan pakai nilai nilai lagi ya kan kalau misalkan balik lagi terjadi cerita-cerita lagi tuh anak gue masuk negeri tuh anak gue maksudnya swasta gitu jadi ini sih yang masih di ini jadi kita tuh harus kayak mengejar nilai ini emang pengalaman banget sebenarnya kayak aku punya adek dua yang satu di SMA yang satu di SMP dan yang SMA kemarin baru aja ngambil rapot dan misalkan ada nilai yang kurang aku dulu ya istilahnya dulu sebelum aku jadi kayak mahasiswa aku kayak kamu gimana sih maksudnya maksudnya ini bisa dapet segini tapi seiring berjalannya waktu kita belajar ya kan apalagi aku di jurusannya pendidikan gitu kan jadi aku jadi bisa memahami emang kayak oh bidang kamu itu pertama bukan di sini oh yaudah gak apa-apa disimpatin lagi dan segala macem karena kalau misalkan anak harus seperti itu belajarnya maksudnya mekanisme seperti itu dengan nilai dan segala macem makanya apa habit nyontek itu susah dihilangkan karena banyak banyak demand dari mana-mana makanya kadang-kadang karena ada curhatan gitu ya aku juga pengennya jujur tapi teman-teman aku aja nyontek kecilannya nanti nilai aku jelek aku yang dikata-katain yaudah nyontek aja aku gitu berarti dengan katanya tolak ukur pendidikan kita tuh masih dengan angka ya angka tuh jadi salah satu faktor iya jadi aku tuh obses banget jadi dosen gitu ada yang komentarin masalah video aku video ngajar aku gitu kan kamu mau ngajar jadi di SMP enggak kalau menurut aku passion aku justru aku lebih ngajar level-an mahasiswa padahal pembawaan kamu dan segala macem cocok banget buat ngajar kayak gini-gini iya tapi kalau menurut aku dengan pengalaman aku ini aku tuh pengen kayak baik lagi influence atau kayak ngasih tau seperti apa sih seharusnya gitu karena kan di level mahasiswa ini lagi di tengah-tengah keputusan mau kemana gitu kan istilahnya mau kerja atau mau apa gitu jadi lebih bisa diarahkan seperti kayak seharusnya mahasiswa tuh seperti ini loh gitu seharusnya ini tuh seperti ini gitu jadi pernah kayak aku kalau misalnya ditanyain kok kamu bisa kayak gini-gini pertama kenalin diri kamu dulu dan selama kamu masih kayak nyontek kita kayak oh kita dapet result segini nih kita tahu gitu karena kita yang ngerjain sendiri oh kita lemahnya segini waktu aku try out pertama kali SMP itu dapet 4,5 matematika aku bilang bayangin kalau misalkan itu gue gak ada harapan banget masa matematika 4,5 ya kan karena kan yang tadi aku bilang dari aku kaget 4,5 dalam posisi disana aku tuh ranking satu mulu di SMP aku gitu kan jadi kayak waduh gak bisa gitu jadi siap jam istirahat aku samperin guru gitu bawa buku pak ini caranya gimana gitu ke ruang guru Assalamualaikum maaf bu ada bapak ini nanya satu soal try out kan beberapa kali gitu kan naik jadi 5,5 ya lo naik emang gak banyak bilang cuma jadi 5,5 naik 10 terus naik naik jadi 6,5 7,5 nah pas ujian bener ujian aslinya ya kan abis kelar ujian nasional aku bilang ke guru aku ini coret-coretan saya saya yakin kayaknya saya gak bisa ngerjain 2 nomor bilang kayak gitu dan pas keluar hasilnya bener dong ujian nasionalnya 9,5 luar biasa waduh giat sekali eh tapi Dylan penasaran deh kenapa? kenapa? ya maksudnya jadi maksudnya ya emang dengan proses ya maksudnya bisa bisa nakukin gitu iya sih tapi semoga sih pendidikan di Indonesia kursus kurikulum bisa lebih baik lagi sih soalnya memang ya itu standarnya masih di angka jadi bener-bener kejar-kejaran angka ya itu gengsi apa sih macam orang tua murid gitu kan ya semoga lebih baik lagi sih karena Dylan juga suka nyebelin Dylan yang ngajar aja nyebelin ya segala macam gitu sekarang suka ketemu jenuhnya gitu karena gak ada sesuatu yang baru metodenya masih ngajar ngajar dan ngajar gitu tapi harusnya tadi terakhir ya cuman Dylan penasaran sama pendapat Dwi sebagai mahasiswa kenapa sih banyak mahasiswa atau mahasiswi yang dia suka ngerasa salah jurusan itu ada faktor apa sih menurut Dwi kan tiba-tiba dia ah ini kayaknya bukan jurusan gue nih maksudnya kan sayang gitu udah ngejalanin beberapa semester mungkin tapi pada akhirnya dia gak nyaman menurut Dwi kenapa sih banyak orang yang kayak gitu gitu menurut pandangan Dwi tentang ini dari general sampai yang ini pertanyaan yang pertanyaan yang sangat bagus karena ini emang aku pernah nemuin case kayak gini bahkan aku pernah membahas hal ini dalam menjelaskan ke teman-teman aku aku post jadi story aku terus aku udah pernah gitu pertama kenapa banyak faktor ya pertama core-nya itu atau intinya karena kita-kita ini belum memahami diri kita sendiri kita ini bakatnya dimana kurangnya dimana apa yang harus ditingkatin dan segala masingnya ya kan karena hal itu juga ya kan dari sekolah ya kan oh kita nilainya gede nih gak tau nih maksudnya asal nyantai apa enggak oh dapet sekolah yang bagus ntar bagus lagi dapet ini tanpa kita tau mau kemana gitu bahkan jadinya terus selain kita belum kenal sama dia kita sendiri yang kedua pengaruh teman ya kan oh gue udah best friend banget nih sama dia ya kan dia masuk sini gue harus masuk sini selamanya best friend forever lah gitu padahal itu pun beda-beda ya kan minatnya gitu terus yang ketiga ada pengaruh juga masalah prestisius sih gitu jadi ada sekolah-sekolah yang emang misalkan anaknya tidak mabuk jadi pernah aku lagi foto kopi tiba-tiba ini lagi masa PPDB SMP gitu kan tadinya dia nilainya dia ini gak masuk ke sekolah tersebut nah aku lagi ngantri memotokopi ternyata ada orang tuanya beliin AC dong buat sekolahan tersebut dan dia bisa masuk bangku kosong ke sekolahan itu dan aku kaget oh masih ada ya kayak gini gitu kan dan oh dan itu juga menurut aku ini bener-bener kayak self-knowledge kita tuh bener-bener harus dibangun ya maksudnya pertama karena kan fungsi orang tua itu selain mentor juga motivation ya maksudnya harus bisa mengarahin anaknya oh kamu tuh mau apa sih mau apa gitu awal sekolah gitu kan eh kuliah gitu kan kan apa namanya bukan TPDB apa sih kayak mod gitu ya modnya mahasiswa gitu kan nah udah ada teman aku yang tiba-tiba baru semester 1 tiba-tiba cabut kaget dong nah karena posisinya aku ketua kelas pasti dong aku konfirmasi kan iya kamu kenapa gak kuliah-kuliah terus dia bilang sayangnya gue salah jurusan deh gue tuh minatin psikologi ya elah bambang udah tau udah bayaran kemana tadi kemarin jadi kayak iya sih rese banget ya baru nyadar dia katanya minatin psikologi lah kenapa mungkin kan pasti ada faktor-faktor itu kan antara kayak buat ikutan teman tapi belum tau kayak kayak gue tuh mau jadi apa sih gitu kan gue tuh minimal kalau misalkan gak mau gak mau punya tujuan yang kayak mulia-mulia banget tapi kita tau kita misalnya oh mau kerja apa gitu pasti kan itu ada ada runtutannya misalkan kayak oh dokter-dokter tuh SMA-nya harus IPA dan segala macem dan segala macem gitu kan jadi gak asal nyemplung gitu jadi menurut aku semua topik yang kita bicarakan itu saling berkaitan satu sama lain gitu jadi kalau misalnya kita bisa solve satu atau core-nya gitu pasti kesini-sini-nya pun akan bisa jauh lebih baik gitu dari dari kayak seseorang itu mengetahui jadi dirinya dia mau kemana gitu dia juga menempuh sekolah yang seharusnya dia mau kemana akhirnya dia bisa menjadi apa yang dia inginkan dia bisa berkontribusi dan segala macem jadi ini kayak paling berhubungan semangatnya kayak aku concern banget sih di pendidikan gitu pengen banget karena banyak banget yang harus dibenahi kadang-kadang emang dibilang kayak yaudah sih itu sih tugas siapa-siapa minta bilang kita gak bisa dong kita kan we live here we race here disini masa lo gak punya rasa kecintaan atau pengen merubah apapun sih kayak kita gak bisa loh waktu cimba kayak nikmatin oh yaudah kita udah nikmatin ntar ada kesen apa protes ya kan emang gak bisa merubah apa-apa ya karena kita gak pernah memulai perubahan tersebut gitu ya coba aja dulu walaupun juga nanti aku juga belum tahu nanti perubahan yang bisa kita tuh melakukan effort gitu kan mencoba untuk memperbaiki semuanya karena bener-bener PR banget gitu apalagi kayak masih banyak juga ketimpangan yang gak bisa sekolah karena masalah biaya karena harus bantu orang tua yang jadi ngalahin sekolah dan segala macem itu jadi kayak bener-bener manis waktu itu apa ya aku sadar bener-bener menang-menang challenge dapet buku Indonesia Mengajar kamu tau gak program Indonesia Mengajar Ed pernah denger sih tau sih cuman gak tau detailnya kayak gimana aku baca buku itu sampe kayak orang diapain nangis mewet-mewet sampe kayak jadi kayak disana tuh anak-anak disana tuh kayak digamparin sama orang tua di daerah timur gitu kan perbuatan itu masih wajar gitu yang dia kayak misalnya orang tuanya maksudnya wanita malam dan bapaknya pemabuk dan dia gak ada yang ngurusin gitu dia harus kayak kamu kenapa gak sekolah gitu diceritain kan bilang iya aku harus bantu bapakku gitu maksudnya melaut dan segala macem gitu maksudnya jadi kayak banyak anak-anak yang dewasa sebelum menanggung kewajiban yang belum seharusnya mereka tanggung gitu jadi kali ini tuh bener-bener harus di kerjain gitu dituntasin waktu jaman sekolah juga waktu ada program ngajar jadi kita kayak ngajar anak-anak jalanan gitu dan itu disamperin dong sama preman maksudnya kayak ya lu ngapain sih gitu kan ngajar-ngajarin yang maunya anak-anaknya tetap ngamen tetap ini gitu jadi sesemiris itu gitu jadi padahal kalau misalkan sama Dilan percaya gak sih kalau misalkan satu tempat perubahan itu ya dari pendidikan iya Dilan salah satu orang yang mempercaya itu makanya tadi Dilan agak yang tadi Dilan bilang bete sama kurikulum di Indonesia gitu kan karena Dilan juga pada akhirnya belajar dari kurikulum di Finlandia lah di Jepang di Malaysia itu kayak kok enak banget maksudnya itu kayak emang bener-bener menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhin sama anak-anak ini gitu untuk untuk negara-negara dia juga kan pada akhirnya sebenarnya makanya salah satu tombak salah satunya ya dari sekian banyak yang bisa ngerubah ya pendidikan gitu tapi faktor orang tua juga gak menurut Dwi yang pada akhirnya bikin dia salah jurusan padahal A pengennya A tapi orang tua pengennya B impact besarnya tuh kayak gimana sih kalau menurut aku ada ya maksudnya ambil dari orang tua dalam anak-anak yang melakukan sesuatu bukan hal yang dia tadi oh kalau kerja jadi ini jadinya tuh gede dihormati orang loh ya kan banyak pambangannya bagus dan segala macam tapi kan kita gak bisa maksudnya sejoknya kita gak bisa menelajikan memang sih maksudnya kalau punya resusius jabatan ya kan pasti pasti orang juga akan istilahnya pegang lah tapi menurut aku yang gak kayak gitu juga gitu maksudnya dibentuk mindsetnya tuh tidak seperti itu gitu kerjanya besar gitu kan terinya kayak gini padahal ya anaknya mah gak mau gitu oke 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 wow sudah hampir satu jam ya kawan-kawanku sudah setengah enam nih kita harus siap-siap berbuka puasa sepertinya tapi sebelum menutup acara semesta biru ini Dilan ingin Dwi berikan lima kata yang menggambarkan diri Dwi hari ini itu kebiasaan Dilan sih waktu di kantor jadi sebelum pulang biasanya kita habis capek nyantor terus mau absen kita suka tadu loh coba gambarkan diri kamu lima kata hari ini nah sekarang coba kasih lima kata yang menggambarkan diri Dwi hari ini lima aja bebas gak harus nyambung oh gitu visioner perfeksionis idealis caring jelas pejuang pejuang luar biasa perfeksionis dan idealis itu kombo banget kawan-kawan ya jadi aku gak bisa melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya maksudnya dalam artian kamu disuruh kayak gini jadi kalau misalkan dosen ngasih harus kayak gini aku akan plek-plekan bikin kayak gitu standar banget orangnya itu SOP berarti pernah bandel dikit gak untuk pengennya yang gampang aja gak harus ngikutin dosen pernah tapi abis itu kepikiran oke oke pisioner perfeksionis idealis pejuang dan terakhir tadi apa ya idealis ya ya itu pokoknya nanti akan ditulis lagi oke Dwi thank you banget obrolannya dan Dilan jadi punya sudut pandang lain ya di era pandemi ini kemarin ada teman Dilan yang guru juga dan sekarang Dwi mahasiswi memang beda banget nih pola pola hidupnya cukup berbeda dengan lain dengan kehidupan pribadinya mungkin nanti next akan ada teman-teman yang lain juga yang profesinya beda kalau Dwi mungkin lebih pengen ngulik mahasiswinya karena kebetulan Dwi juga tingkat akhir jadi kayaknya lebih banyak pengalaman gitu sukses buat duit buat skripsinya yang lagi nyiapin skripsinya semoga hasilnya baik dan gak dipersulit sebenernya banyak banget sih yang pengen diobrolin gitu seputar boleh tapi part 2 super banyak banget tapi khususnya pendidikan kayaknya punya kecocokan ngobrolin soal pendidikan jadi mungkin ya ngebahas soal pendidikan lah nanti next karena akhirnya dapet temen yang wah iya ternyata Dwi care banget nih sama pendidikan jadi kayaknya bisa susah kan nyari orang yang sefrekuensi susah banget susah banget susah banget bukan lagi jadi alhamdulillah dapet ya mungkin next nanti kalau ada waktu mentah kapan atau dalam waktu dekat kita punya ini lagi ngomongin pendidikan karena asik banget nih ngomongin pendidikan kayaknya jarang soal yang makasih juga loh nih dikasih kesempatan padahal kayak aduh aku tuh anak bawang aku tuh sempet kaget juga sih no 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 bayangin dari SM ketemunya kan SMK kan udah jadi ketua geng jadi ketua kelas juga terus punya obsesi jadi dosen tapi punya obsesi jadi menteri pendidikan gak kayaknya punya deh harusnya oh lebih dari itu ketua tau gak tau gak itu real bener-bener aku sampe dibikinin figura atau bingkai aku mau jadi apa tau gak ketua PBB wow tingkatnya udah internasional ya iya semoga mimpi itu terwujud ya minimal menteri pendidikan dosen dan menteri pendidikan dulu lah ya PBB amin 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 kalau butuh promo bisa hubungi di elan boleh lah bikin something flyer atau video-videonya boleh video kamarnya iya video kamarnya oke paling gitu aja kawan-kawan jadi kita tutup dan 5 kata yang tadi itu luar biasa itu adalah salah satu yang mungkin menggambarkan diri Dwi dan mungkin bisa diterapin sama teman-teman dan semoga ada ilmunya ada isinya saling berbagi mungkin next amin semoga bermanfaat ya teman-teman oke thank you very much have nice day and dadah tchau 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 Terima kasih.